Bukan hanya kandasnya perahu rohingya yang dicurigai warga, sodara. Tanggal lahir 157 pengungsi rohingya juga sama, yakni 1 Januari. Keganjalan ini ditemukan warga dan perangkat desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli, Serdang. Pengungsi rohingya yang mendarat di Pulau Kosong memiliki identitas kartu UNHCR dengan tanggal lahir sama. Saat ini, para pengungsi sementara tinggal di tenda sebuah pulau di desa Karanggading, Kabupaten Deli, Serdang. Itu kartunya kartu UNHCR, tapi di tanggal yang sama semua, tanggal lahir sama semua. Tanggal berapa tuh, Bang? Tanggal 1 berapa tuh ya? Januari, Januari. Tahunnya? Tahunnya yang berbeda-beda. Tahun sama juga? Tahun sama juga. Itu lahir atau pembuatan, Bang? Kartu pembuatan itu tanggal berapa tahun lain? Tidak lahir. Cuman yang belum berhasil, karena belum saya pegang kakinya. Cuman seperti itu informasinya. Ini informasi dari siapa, Bang? Dari pihak pendataan. Itu pihak pendataan itu pihak desa. Pihak UNHCR menjawab keganjilan tanggal lahir pengungsi rohingnya. Tanggal lahir pengungsi merupakan kesepakatan yang dibuat UNHCR, karena para pengungsi rohingnya tidak bisa mengingat tanggal lahir dan tidak memiliki dokumen pendukung. Maka disepakati tanggal lahir semua sama 1 Januari dengan tahun mengacu pada pengakuan umur mereka saat kartu dibuat. UNHCR memastikan kartu yang dipegang para pengungsi rohingnya tidak palsu. Kartu ini merupakan kartu identitas legal para pengungsi untuk bisa tinggal di suatu negara. Kartu ini merupakan kartu identitas legal para pengungsi rohingnya. Jadi mereka ini kan, terutama rohingya ya Bang ya, rohingya ini kan memang stateless. Arti stateless adalah mereka itu tidak diakui kewarganegaraannya. Bahkan mereka tidak punya akta kelahiran, jadi mereka tidak tahu kapan mereka lahir. Jadi seperti praktek UNHCR, jadi bukan hanya di Indonesia saja nih Bang. Jadi praktek UNHCR di negara manapun, pada saat pengungsi kita daftarkan dan mereka tidak mengetahui tanggal kelahiran mereka, kita selalu merefer ke 1 Januari. Saudara Pemkap Deliserdang memutuskan untuk menampung sementara pengungsi rohingnya di Pulau Kosong di Desa Karanggading, Kecamatan Deliserdang. Pemkap akan bekerjasama dengan beberapa kalangan, termasuk pihak imigrasi, untuk rencana selanjutnya. Keputusan ini diambil setelah Bupati dan Pejabat Pemkap Deliserdang mendatangi lokasi pengungsian. Bupati juga memberikan bantuan makanan dan obat bagi pengungsi. Pemkap berharap penanganan para pengungsi tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ini dihadiri oleh pihak IOM, ada URHCR, pihak Polres Melawan, dan juga dari pihak imigrasi melawan. Tadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita cari solusi yang terbaik kepada sosial kita yang pengungsi dan mengunjunginya. Ini mungkin untuk sementara. Nah untuk progresnya terkait apakah memang ada upaya relokasi atau seperti apa ini ke depan? Ini lagi kita sedang dalam proses untuk membicarakan itu. Saudara polisi mulai menyelidiki dugaan penyelundupan manusia dalam kasus kedatangan 157 orang etnis Rohingya di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Kecurigaan muncul karena warga curiga, kapal pengungsi, sengaja dikaramkan di perairan dekat desa. Kapal res pelabuhan melawan menyebut warga melihat tiga kapal hendak berlabuh. Namun dua kapal di antaranya kembali berlayar setelah diusir warga. Dan satu kapal yang membawa 157 pengungsi karam. Diduga kapal yang ditumpangi para pengungsi tersebut sengaja dilubangi. Nah koda yang membawa kapal para pengungsi diduga melarikan diri di tengah laut. Polisi akan bekerjasama dengan sejumlah pihak termasuk imigrasi untuk mendalami indikasi perdagangan manusia. Jika terbukti, pelaku terancam penjara maksimal selama 15 tahun. Memang masyarakat terbukti, kita minta ikut rangan, kita selidiki. Kalau ada kita nanti akan kerjasama dengan tripung polda, apakah ada pelanggaran CPPO di situ atau pelanggaran pivot smartling di situ. Dari pengungsi sendiri? Kita akan kerjasama dengan imigrasi juga.